Seperti judulnya, dan subjudul, langkah-langkah bersiapkan, dan tadi sudah lihat tujuh langkah. Saya tulis yang sama tapi dengan cahaya yang sedikit beda, dan jelas AI bisa menolong untuk sebagian tapi tidak untuk semuanya. Lebih daripada itu, saya lihat itu dari dua bagian. Dan ada bagian PA, kayak menggali teks daripada pilihnya, sampai menemukan amanatnya, dan sudah jelas apa pesan yang telah disampaikan. Pesan harus di struktur, dikembangkan, ada pendaluan, penutup, sampai itu sudah siap. Dengan itu, nanti saya akan jelaskan beberapa langkah yang untuk PA, yang nama CA AI Squared, dan setelah itu untuk pesannya CA AI 4. Dan itu bisa didiskusi, khusus untuk CA AI Squared, sahabat punya, itu satu cara untuk remaja, pemuda, dan siapapun bisa belajar menggali firman. Dan AI Squared ada seperti ini, method AI Squared dalam hanya satu slide, ini bisa satu jam lebih presentasi, tetapi akan mengawali, awasi amanat di teks. Setidaknya seperti persiapan kotba, dan kalau orang tidak punya skill untuk betul menggali dan masukkan firman, itu akan sulit untuk persiapan kotba. Dan sebagian itu mengawali, A, setelah itu investigasi induktif, interaksi dengan teks. Betul, menggali, dengan CA yang lain, sahabat sudah pakai huruf SABDA. Simak, analisa, investigasi induktif. Kemudian, daripada itu, B, belajar, doa, dan aplikasi. Tetapi, method AI Squared itu awali, investigasi, dan ajaran. Apa artinya untuk saya? Sebagai pendeta atau kotba, adanya apa artinya untuk saya? How does the text speak to me? Tapi, apa artinya untuk jemaat saya, untuk gereja saya? Dan seperti, daripada 2 Timothy 3.16, itu bisa dipakai untuk koreksi, untuk mendidik, untuk empat cara yang luar biasa. Dengan catatan kaki, itu roh kudus yang menafaskan ke dalam teks itu. Tapi, apa ajarannya? Yang jelas, implementasi. Tidak mungkin. Dan so, kalau lihat, cara AI itu menolong. Dan setelah itu, untuk yang, kalau saya lihat dari sini, untuk bagian pesan. So, saya menggali sampai ada sesuatu yang muncul dan saya bilang, ah, ini pesan. Oke, sekarang pesan. And so, pesannya, seperti ini. Cara AI, artikulasi amanat. Seperti tadi Benny bilang, kunci dari bagian pertama itu sampai amanat. Apa amanat yang ada di sini? Apa pesannya? Oke. Now, saya harus artikulasikan itu. Itu bagian pertama. Writing and outlining. Setelah itu, harus diilustrasi dan implementasi. And untuk artikulasi, secara jelas, adaptasi intinya, ide-ide. Mengatur info-impletasi. Dari bagian itu, ditulis dengan baik. Kalau mal, ada garis besar, ada draft, dan semua yang perlu khusus, menu teka yang panjang, lebar, untuk bisa siapkan dengan baik. Dan ilustrasi dan implementasi. Apa aplikasinya? Siapakah audience? Dan bagaimana bisa diintegrasi sampai hidup mereka terkansformasi? Tapi topik ini, hal ini bukan hanya tentang cara yang benar, langkah-langkah yang benar, tapi bagaimana dengan AI? Dan saya akan bilang, untuk setiap langkah ini, AI bisa dampingi, bisa sangat menolong. Dan itu alasan kumpul bersama. Percaya, dari dulu ada AI, sampai alat intelligence, tapi lebih dari itu, dengan semua peralatan, kalau itu dipakai untuk Tuhan, untuk persiapan khutbah, itu bisa menolong dengan baik-baik. Dan sudah cukup dari saya. Ya, terima kasih Pak Max. Jadi, Bapak-Ibu, ingat sekali lagi yang tadi disampaikan baik oleh Pak Bini juga, Pak Max, Bapak-Ibu harus punya skill dulu untuk menggali Alkitab. Seperti ini ya, saya contohkan ya. Saudara punya kalkulator, kan? Kalkulator sangat menolong untuk saudara menghitung. Tapi kalau saudara nggak punya basic understanding untuk menghitung, itu kan sangat memalukan sekali. Saya pernah ke toko ya, saya kasih uang 10 ribu, uang yang dipakai itu 6.500, dia nggak bisa ngasih kembalian. Dia cari kalkulator untuk berapa ini kembaliannya. Aduh, dia benar-benar sudah dikuasai oleh kalkulator, sehingga dia tidak punya intelijen sendiri. Saya harap saudara juga tidak seperti itu ya. Saudara nanti sudah biasa pakai AI, nanti kalau nggak pakai AI, saudara nggak bisa cari ayat, nggak bisa cari makna ayat, nggak bisa cari amanat ayat. Wah, saudara jadi lumpuh ya. Sampai jumpa ya.